Di balik keindahannya, bumi menyimpan malapetaka yang siap menghancurkan segalanya. Malapetaka itu berasal dari fenomena alami bumi yang mengusik ketenangan semua makhluk mikro yang menempel di permukaannya. Baik itu bencana yang datang dari udara, laut, maupun darat semua elemen ini dapat menyebabkan bencana. Namun, salah satu bencana paling mematikan dan ditakuti seluruh negara adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena getaran kerak bumi yang diakibatkan oleh aktivitas pergeseran lempeng bumi. Setiap kali lempeng bergeser dan saling bertemu dengan lempeng lain maka akan setiap pergeseran akan menimbulkan getaran atau gempa. Gempa yang terjadi sangat bervariasi yang kadangkala dapat merusak infrastruktur dan memakan korban di atasnya. Gempa sebenarnya terus terjadi setiap jam, tapi mungkin kita tidak dapat merasakannya karena kecilnya getaran atau pusat gempa yang jauh berada di belahan bumi lain. Kita tidak dapat memprediksi di mana gempa selanjutnya akan terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah mencatat lokasi dan kekuatan gempa yang telah terjadi. Berikut 5 fenomena gempa bumi dengan magnitude terbesar yang pernah tercatat berdasarkan data USGS. 1. Gempa Valdivia Gempa Valdivia atau disebut juga Great Chilean Earthquake adalah gempa dahsyat yang terjadi di Bio Bio, Chile pada tanggal 22 Mei tahun 1960 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Gempa yang terjadi selama 10 menit itu memiliki kekuatan 9,4 sampai 9,6 skala Richter. Dengan kombinasi kekuatan dan durasi yang lama gempa ini telah melulu lantakan seluruh negara Chile terutama di kota Valdivia. Selain itu, gempa ini menghasilkan tsunami setinggi 25 meter yang menyapu Chile. Geombang tsunami juga menyebar melalui samudera pasifik sampai ke Hawaii, Jepang, The Filipina, Timur Selandia Baru, Selatan Australia dan The Pulau Aleutian. Kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai 88 triliun rupiah dan memakan 6.000 korban jiwa. 2. Gempa Alaska 1964 Gempa ini disebut juga gempa Jumat Agung, karena terjadi tepat saat umat Nasrani merayakan Jumat Agung. Pada tanggal 27 Maret tahun 1964, gempa terjadi dengan kekuatan 9,2 skala Richter selama 4 menit 38 detik. Pusat gempa berada di kedalaman 25 km sebelah selatan Alaska. Gempa ini menghasilkan retakan tanah, longsor dan tanah amblas sehingga banyak infrastruktur di atasnya yang rusak berat. Bahkan permukaan tanah dekat Kodiak berubah ketinggian menjadi 9.1 meter dan tenggaraan Korej tanah menurun hingga 2 meter. Tsunami setinggi 8,2 meter menghancurkan desa Cenega, menewaskan 23 dari 68 orang yang tinggal di sana. Orang yang selamat keluar berlari, naik ke tanah tinggi. Tsunami juga menyebabkan kerusakan di Hawaii dan Jepang. Total kerugian akibat bencana ini mencapai 311 juta dolar dan korban tewas sekitar 139 jiwa. 3. Gempa Sumatera 2004 Gempa tanggal 26 Desember tahun 2004 di Aceh menduduki peringkat ketiga gempa magnitude terdasyat di dunia. Tapi bencana gempa inilah yang banyak memakan korban jiwa dibandingkan gempa yang lain. Sekitar 280 ribu lebih orang meninggal dan yang lainnya hilang. Subduksi antara lempeng Indian dan Burma menyebabkan gempa berkekuatan 9.1 SR selama 10 menit dan menghasilkan tsunami setinggi 30 meter. Tsunami menghantam pesisir selatan Sumatera yang merupakan lokasi paling parah, serta Sri Lanka, India, dan Thailand yang juga terkena dampak parah akibat tsunami tersebut. Tsunami juga menjalar sampai wilayah pesisir Afrika 16 jam setelah gempa. Kedasyatan gempa Aceh menyebabkan planet bumi bergetar 1 cm dan memicu gempa di Alaska. 4. Gempa Tohoku Gempa Tohoku terjadi di lepas pantai timur Tohoku, Jepang pada tanggal 11 Maret tahun 2011 pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Gempa diketahui berpusat pada kedalaman 244 km berkekuatan 9.1 SR mengakibatkan tsunami setinggi 10 meter. Tsunami meluber memasuki daratan dan menyeret mobil, rumah, dan kapal yang sedang bersandar. Dampak tsunami tidak hanya terjadi di Jepang, namun negara lain seperti Taiwan, Hawaii, Filipina, Indonesia, dan AS juga terkena dampaknya walau tidak separa Jepang. Dampak lain yang cukup berbahaya adalah reaktor nuklir Fukushima yang sempat mengalami kebocoran, sehingga penduduk radius 3 km harus dievakuasi supaya tidak terkena radiasi nuklir. Japanese National Police Agency telah mengkonfirmasi korban tewas sebanyak 15.269, 5.363 luka-luka dan 8.526 hilang. 5. Gempa Maule Gempa Chile 2010 terjadi di lepas pantai Chile Tengah pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari pukul 3.34 waktu setempat. Gempa ini memiliki magnitude hingga 8,8 skala Richter, dengan getaran yang hebat. Selama 3 menit goncangan terasa kuat dari Valparaiso di utara sampai Araucania di selatan. Menurut Badan US Geological Survey, USGS, kota-kota mengalami goncangan terkuat adalah Concepcion, Arauccio, dan Koronel. Gempa tersebut memicu tsunami yang menghancurkan beberapa kota pesisir di Chile Selatan Tengah dan merusak pelabuhan di Talcawano. Peringatan tsunami dikeluarkan di 53 negara dan gelombang tersebut menyebabkan kerusakan kecil di daerah San Diego di California dan di wilayah Tohoku di Jepang, di mana kerusakan pada bisnis perikanan diperkirakan mencapai 6,26 miliar yen. Terima kasih telah menonton!